Poco X6 5G Tapi hanya boleh unboxing aja Ngeliat fisiknya kayak gimana Dinyalain boleh Tapi kalau benchmark belum boleh Hasil contoh foto video juga belum boleh Oke lanjut Oke kayak biasa lah Boxnya kayak gini ya Poco X6 Poco Terus disini sampingnya ada Kami buatan Indonesia Poco X6 5G nya Yang keliatan 5G nya disamping-samping sama ini Ada banyak tulisan yang mau gue tunjukin Cuma mantul Jadi dilepas aja dulu plastiknya ya Sebentar Ada segelnya juga kanan kiri sini Jadi ada 2 segelnya Nah Warna hitam doff matte seperti ini Nih Tadi yang gue notice adalah Kita dapet garansinya Liat guys 15 bulan untuk unit perangkat Handset dan baterai bawaan Dapet garansinya bukan setahun Tapi 15 bulan Ya lumayan lah lebih 3 bulan ya Poco X6 5G Jadi bukan yang Pro Prosesornya bikin penasaran Powerful Snapdragon 7S Gen 2 Wah 7S ya Terus disini juga Crystal Lash 120Hz Flow AMOLED Anjay ada penamaannya sendiri Terus disini 64MP Pixel Triple Camera with OIS 67W Turbo Charging Dan baterainya 5100 Wow Biasanya 5000 Sekarang naik 100 ya Trendnya di 2024 kali ini Dan ini juga udah Bahas Indonesia tuh Semuanya pastinya udah resmi ya Warnanya putih White 12GB Dan internal storage ya 256GB Mari kita lihat Bentukan aslinya seperti apa Nggak bisa Benchmark-benchmark ya guys Oke dapet pembatas buku Seperti biasa Poco nya beraksi Hashtag Kayak begini Terus ini Isi kotak pertamanya Softcase harusnya Dan petunjuk penggunaan Kayak gitu-gitu Nggak pernah dibaca Dapet SIM card injector juga Dapet sticker juga Ya Mantap Dan Ini Dapet casingnya Wah Softcase Tapi dia berwarna Abu-abu gitu Dan di dalamnya Di baliknya Designed by Poco Alright Gede banget ya Kotak segini Dan Ini dia handphonenya Warna putihnya Kayak begini Terus Di baliknya Ini dia Kepala charger nya 67W Dan kabelnya itu Kayaknya type A To type C Masih ya Ah iya bener Type A To type C Belum C To C Kayak Nih Seperti ini Kita lihat Glossy Atau mid Glossy Dan ini ada Alala kayak Apa ya Kayak Ubin gitu Kayak marmer Bagus sih This wear Pertama kali ngeliatnya Bagus nih gue Seneng Ini gue lepas dulu Nah cuman nih Untuk back cover nya Gue masih Belum tau nih Kaca Atau Plastik Nanti gue tanya lagi dulu Sama orang Poco nya Biar Lebih Make sure ya Jawabannya lebih pasti Daripada nebak-nebak Kadang guys SM Arena juga Suka ngasih informasi Yang salah Disini ada 5G nya Terus logo Poco nya Di belakang sini Poco 64MP Ber-OIS Lensa utamanya Kayaknya yang atas Ini deh Temenin sama dua lensa lain Terus Ini ada LED flash Terus ada kayak Spiral-spiral gitu ya LED nya Nice Dan ini flat Kotak banget Kayaknya bisa berdiri sendiri nih Coba Oh iya bener Tuh Saking flat nya ya Nice Di bagian atas Kita masih dapet Lubang jack audio Terus ini ada lubang speaker Berarti speaker nya Ada dua Stereo Mic Sama ini Infrared blaster Di sebelah kanan Tombol power sama volume Power nya standar aja Gak keliatan kayak ada Fingerprint reader nya Jangan-jangan Fingerprint di dalam layar Ntar kita cek Terus ini Sim tray Mic Type C Sama speaker satu lagi Di sebelah kirinya Gak ada apa-apa Tapi handphone nya Gak enteng Gak berat Berasa mantep Di pegangnya Ini sih bagian frame nya Berasa plastik banget Di pegangnya tapi ya Coba kan ujung-ujung nya Pake casing lah Oke Ini sim tray nya Gak bisa micro SD Jadi sim 1 Atau sim 2 aja Terus Penampakannya Kalau misalkan dipake casing Bawaannya tadi Seperti ini Wah sayang ya Warna putihnya ketutupan Wah mendingan pake casing yang transparan Soalnya putihnya Suka gue Bagus Tuh Ini gue deketin nih Tuh guys Kayak marmer gitu ya Tapi di box nya Cuma white doang White marble gitu Atau white Apalah Ya dah Masa nya kita nyalain Setau gue ini tuh Udah langsung pake Apa namanya Hyper OS Ntar kita Pastikan Pasti Nyala dulu aja Buat Aku juga penasaran Bezel nya semana Tunggu bentar ya Ah Masih MIUI Ternyata Belum Hyper OS ya Iya guys Masih MIUI 14 Ih tapi liat bezel nya dong Ih cakep loh bezel nya Di bagian kanan Kiri Lebih tipis Ketimbang atas sama bawahnya Tapi rata Tebal tipisnya nih Bagian atas sama bawah Tuh Ya Ih bagus loh Warna putih gini jadinya Pas layar putih begini Keren sih Hehehe Udah gue setting setting bentar ya Habis itu biar kita bisa Ngeliat Sistem nya Lebih lanjut Oke Seperti ini Tampilan utamanya ya Wallpaper bawaannya Kayak begini Asik sih Ngeliat layarnya Swear Impresi pertamanya Menyenangkan sekali Ngeliat bezel nya tuh Oke gitu loh Wah penasaran banget Sebenernya buat nyobain Ini nya sih Main game nya tuh gimana Feel nya cuma ya Nantilah bukan di video ini Terus tadi juga udah Gue mau ngecek fingerprint ya Dan ternyata Bener guys Fingerprint nya itu Di dalam layar Nah ini kesilauan Bentar gue redupin dikit Nah segini ya Nah ini pattern standar Tuh Add finger Wah Nggak keliatan Kurang terang Nah ini Add fingerprint Ya Di dalam layar guys Nice Penasaran juga kan Harganya berapa Prosesor nya baru pula Jadi Penasaran aja Terus lanjut ke About nya Nih gue tunjukin sedikit ya Buat font Dia masih MIUI 14 Storage nya Kemakan 31GB Sama Android nya Versi 13 Masih Gitu Udah gue Nggak bisa nunjukin Apa-apa lagi ya Karena Perjanjian nya Cuma begini doang guys Unboxing Ngeliat desain Dan Udah Nggak ada Nggak ada Apa ya Nggak boleh Gitu loh Gue juga Punya Hasrat Pengen gue kasih tau Ke temen-temen Tapi Ya jangan dah Daripada Daripada-daripada Kan Gitu Ya udah Balik lagi ke Kamera yang di depan Oke Ada satu hal Yang lupa gue mention juga Yaitu Anti gores Bawaan Kita juga udah dapet Dan udah terpasang Jadi makin komplit lah Si paket penjualan Dari Poco X6 5G ini Cuma ada satu Yang mengganjal Di gue pribadi Yaitu adalah Tulisan Poco yang di belakang Kayak kurang Poco gitu loh Kurang gede Biasanya kan Kalau Poco yaudah Dia harusnya ke bawah gitu ya Vertikal Poconya Tapi ini Ada Poco Dan di bawahnya ada 64MP OIS Cuma ya Ya terserah sih Namanya juga selera lah ya Jadi ya Kayak gini aja dulu Video unboxing nya Dan impresi pertama Gue seneng Ngeliat bentuknya Apalagi berwarna putih Ini gue suka bagian Dari back cover nya Kayak marble Marble gitu loh Gimana kalau menurut temen-temen Coba tulis di kolom komentar Biar kita bisa diskusi bareng Oke Terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton dari awal Sampai akhir Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Cheers